Akhir-akhir ini banyak beredar isu tentang Britney Spears yang disebut sebagai korban dari proyek MKUltra dan isu tentang Kanye West yang disebut juga sebagai salah satu korban dari MKUltra. Sebenarnya MKUltra sendiri sudah ada sejak masa Perang Dunia dan berkembang tahun 1950 hingga 1960-an. Benarkah MKUltra dapat mengendalikan pikiran manusia menjadi terkotak-kotak dan memunculkan keperibadian baru? Ikuti terus videonya. Proyek MKUltra juga disebut program pengendalian pikiran. CIA adalah nama kode yang diberikan kepada sebuah program eksperimen subjek-subjek manusia yang dirancang dan diambil oleh Central Intelligence Agency Amerika Serikat yang dilakukan secara ilegal dan berkali-kali. Tujuannya ialah untuk mempelajari cara mengendalikan pikiran, cara interogasi, cara memodifikasi perilaku dan melemahkan orang tersebut serta mendorong pengakuan lewat pengendalian pikiran. Proyek ini dimulai awal tahun 1950 dan secara resmi dihentikan pada tahun 1973. Proyek ini berjalan secara ilegal dan rahasia. Ruang lingkup kerja proyek ini sangat luas meliputi penjara, rumah sakit, dan universitas lebih dari 80 lembaga. Proyek ini pertama kali dipublikasikan pada tahun 1975 oleh Komite Gereja dan Kongres Amerika dan Presiden Amerika ke-38 Gerard Ford. Dan ia langsung membuat Komite Penyelidikan Investigasi Kegiatan yang dilakukan CIA tersebut. Sayangnya, file dari proyek tersebut langsung dihancurkan pada tahun 1973 oleh perintah Direktur CIA Richard Helms. Tapi, untung saja ada beberapa dokumen yang masih tersisa. Sebenarnya, awal terbentuknya proyek MKUltra itu sendiri berawal dari era Perang Dunia Kedua. Di sana banyak mantan-mantan ilmuwan Nazi yang direkrut secara khusus yang memiliki pengalaman pada Perang Dunia Kedua dalam melakukan penyiksaan dan pencucian otak untuk para tahanan perang. Perekrutan ini terjadi di tahun 1945. Mereka tergabung dalam operasi Paperclip. Siapa sebenarnya sasaran dari proyek ini dan apa tujuannya? Tujuan dari proyek ini ialah untuk menciptakan dan menggunakan pengendalian pikiran atau main kontrol pada orang yang mana orang tersebut tidak menyadarinya. Uji coba sangat sistematis. Awalnya difokuskan penurunan daya sensorik pada saraf otak dengan cara diberi obat halusinogen. Disiksa dilecehkan secara seksual dan mental dalam jangka waktu terus-menerus. Dari eksperimen ini, diharapkan teknik ini dapat membuat penjahat dan tawanan perang musuh akan mengakui kebenaran dari kejahatan yang dilakukannya. Di mana lokasi sebenarnya MK Ultra tersebut tidak ada yang bisa memastikan. Ada beberapa yang menyatakan bahwa pangkalan rahasia MK Ultra bawah tanah di Fort Hood, Texas, namun hal tersebut belum dapat dibuktikan. Lalu siapa sebenarnya dibalik proyek MK Ultra tersebut? Apakah CIA saja yang terlibat? Dalam buku yang berjudul The Illuminative Formula to Create an Undertakeable Total Mind Control Sleeve yang ditulis oleh Fritz Springmayer dan Cisco Wheeler telah menjelaskan secara terperinci bagaimana menjadi handler atau penanganan MK Ultra. Beberapa teori konspirasi juga mengatakan bahwa proyek MK Ultra itu sendiri ialah bagian dari Cloning Center Illuminati. Konspirasi mengatakan Illuminati lah yang mengajarkan metode tersebut kepada pejabat CIA dan kemudian terlibat dalam proyek tersebut. Maka teori konspirasi mengatakan bahwa program pengendalian pikiran itu berpusat di Cloning Center Illuminati atau CCI. Yang cara kerja CCI memiliki mikrochip yang disebut Mind Voice juga dikenal sebagai telepati buatan atau efek audio MK ditanamkan di kepala korban. Sehingga mereka dapat menggunakan MK Ultra atau efek visual dan audio pada korban dan untuk mengendalikan korban. Dengan menggunakan chip ini, mereka dapat membuat siapapun yang melihat atau mendengar apapun, bahkan korban dapat merasakan dan melihat diri korban melayang, terbang, menembak bola api, dan lain-lain. Tetapi itu hanya ilusi yang dikenal sebagai visualisasi MK Ultra. Dan orang-orang yang memegang kendali tahu apa yang korban lihat dan orang lain yang melihatnya. Di pusat Cloning Center, mereka menggunakan MK Ultra atau efek visual dan audio dan obat-obatan. Mereka para teori konspirasi percaya bahwa MK Ultra masih berlangsung sampai sekarang seiring dengan meningkatnya satanisme dan sekte-sekte rahasia. Ritual setan adalah rutinitas dari pemograman mereka bahkan termasuk pengorbanan manusia. Britney memang dulu telah menjadi bagian dari Illuminati. Makin terlihat saat album duetnya bersama Madonna semakin mempertegas kalau ia telah bergabung dengan Illuminati. Kita tahu bahwa jika tergabung dalam Illuminati, hidup dan karir sudah menjadi milik mereka. Jangan lupa like dan subscribe insyaallah saya akan membuat video yang lebih baik lagi.